We have improved many things that the attitude and the spirit of the team was really good Say hi to dia Halo Indonesia Mudah-mudahan dia mau jadi merah Pelatih Brunei pernah tuding Shintayong Sogokwasit Sita Susi memanas jelang laga Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Dijadwalkan, pertandingan berlangsung di Stadion Sultan Hasan Albolkiah selasa 17 Oktober 2023 Pelatih Brunei Mario Rivera pernah menuduh pelatih Timnas Indonesia Shintayong telah menyogokwasit saat pertandingan Piala AFF 2022 lalu Pelatih Timnas Brunei Darussalam, Mario Rivera belum menyerah meski timnya kalah 0-6 dari Timnas Indonesia pada laga leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Pada sealasa 17 Oktober 2023, Brunei akan menjamu Timnas Indonesia di Stadion Sultan Hasan Albolkiah, Bandar Seri Begawan Demi lolos keputaran kedua kualifikasi, Brunei harus membalikkan keadaan Pertandingan ini bagaikan misi mustahil bagi Brunei lantaran mereka harus menang dengan selisih 7 gol untuk membalikkan keadaan dan lolos keputaran kedua kualifikasi meski dihadapkan misi maha Sulit, Mario Rivera nyatanya tidak berputus asa Dia masih yakin Brunei punya kesempatan membalas kekalahan dari Timnas Indonesia Kami tahu bahwa pertandingan ini akan susah Tetapi kami ingin mencoba memenangkan pertandingan demi pendukung kami kata Mario Rivera dalam konferensi perspas caleg pertama beberapa hari lalu Menurut Mario Rivera, timnya punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri serta merancang strategi yang cocok untuk mengeksploatasi kelemahan Timnas Indonesia Kami tidak perlu selalu menyerang dalam permainan karena yang terpenting itu kami tahu kekuatan kami dan kelemahan Indonesia Kami akan selalu mencoba memanfaatkannya untuk meraih kemenangan Tambahnya Nathan Coyaon terkesan dengan atmosfer supporter Indonesia Nathan Coyaon mengaku senang dengan atmosfer sepak bola Indonesia Dia tak sabar bermain di depan supporter merah putih Nathan Coyaon sempat datang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat Timnas Indonesia mengalahkan Brunei Darussalam 6-0 Di sela-sela kedatangannya menyaksikan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Nathan Coyaon juga diperkenalkan ke Presiden Indonesia Joko Widodo Pria yang bermain untuk Swansea City direncanakan bakal dinaturalisasi Nathan Coyaon tampaknya sudah setuju dan prosesnya bakal dimulai secepatnya Nathan Coyaon mengungkapkan kekagumannya dengan supporter Indonesia Dia menilai supporter sangat lantang dalam memberikan dukungan Ya, saya senang, sungguh menyenangkan para fans bersuara lantang Anda bisa mengatakan bahwa saya menyukainya, kata Nathan Coyaon Itu adalah sambutan yang hangat dan para fans sangat luar biasa selama pertandingan Saya tidak sabar menunggu sampai saya bermain di depan mereka, tegasnya Nathan Coyaon saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda Dia punya darah keturunan Indonesia dan ini adalah rekomendasi dari pelatih Shin Taeyong Fakta menarik Ian Maatzen pemain Belanda berdarah Jawa Setidaknya ada 5 fakta menarik Ian Maatzen yang akan diulas dalam artikel ini Sosoknya adalah pesepak bola asal Belanda milik Chelsea FC dan menjadi pinjaman ke Burnley untuk menjalani musim 2022-2023 Alih-alih kembali ke Stamford Bridge, masa peminjaman Ian Maatzen di Berlin bakal diperpanjang Lantaran dirinya tampil apik di bawah asuhan pelatih Vincent Kompani dan menjadi salah satu faktor Burnley lolos ke Premier League musim depan usai menjuara Liga 2 Inggris musim ini Terbaru, Ian Maatzen diambang pintu keluar Chelsea berpotensi kehilangan Ian Maatzen karena hadirnya ketertarikan dari raksasa Liga Spanyol, Barcelona pada Januari 2024 nanti Barcelona menaruh minat terhadap Maatzen karena kebutuhannya akan pos back kiri Blaugrana merasa Alejandro Balde saja tidak cukup dan butuh pelapis Karenanya, Barcelona menyasar ke Maatzen yang urung mendapatkan banyak menit bermain bersama Chelsea sejak bergabung pada 2018 lalu Di musim ini, posisi Maatzen makin terjepit karena Chelsea memiliki 2 back kiri senior yakni Ben Chilwell dan Mark Cucurella Menariknya, sejauh ini sudah banyak pemain Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia Ian Maatzen salah satunya Pemain kelahiran Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002 ini ternyata memiliki garis keturunan Jawa dan Suriname yang mengalir dalam darahnya Meski begitu, Ian Maatzen menjalani kehidupan sejak lahir hingga besar di Belanda Namun sejauh ini tak banyak informasi yang dapat didapat mengenai asal latar belakang keluarga Ian Maatzen yang berdarah Jawa Selama ini PSSI masih belum mengetahui sosok grade A yang handal ini Rian Flamingo, pemain calon naturalisasi timnas Indonesia kepergok perkuat Belanda Pemain yang dirumorkan masuk proyek naturalisasi timnas Indonesia yakni Rian Flamingo kepergok memperkuat Belanda Sebelumnya Rian Flamingo dikabarkan menjadi incaran Shin Taeyong di lini belakang timnas Indonesia Rumor naturalisasi Rian Flamingo salah satunya dicuapkan oleh Transfermarkt.co ID pada akhir September 2023 lalu, bahkan Rian Flamingo melalui akun Instagram pribadinya turut menyambar postingan Transfermarkt Lantas tidakkan tersebut makin memperkuat rumor naturalisasi sang pemain yang kini memperkuat Utrecht di Eredivisi Belanda Namun, berdasarkan pertandingan jeda internasional saat ini, tampaknya usaha itu minim terrealisasi Pasalnya sang pemain terpantau membela timnas Belanda Diketahui, momen tersebut terjadi pada fase kualifikasi Euro U21 2025 Rian Flamingo masuk sebagai line-up utama pertandingan Belanda versus Georgia pada Kamis, 12 Oktober 2023 Penggawal Utrecht ini menempati posisi asli sebagai center-back de oranye Rian Flamingo turut mencatatkan 78 menit penampilan sebelum ditarik keluar oleh pelatih timnas Belanda, Michael Reisiger Kendati demikian penampilan Rian Flamingo mampu membantu kemenangan Belanda dengan skor 3-0 Catatan tersebut makin memperkokoh de oranye di puncak klasemen grup C kualifikasi Adapun bagi Rian Flamingo laga ini merupakan momen yang spesial Pasalnya pemain berpostur 187 cm sukses mencatatkan debut bersama timnas Belanda U21 Sebelumnya Rian Flamingo hanya menghuni cadangan pada pertandingan kualifikasi Euro U21 lainnya Sebuah catatan yang manis bagi pemain yang saat ini baru menginjak 20 tahun Diketahui, saat ini Rian Flamingo merupakan pemain debutan Utrecht di Eredivisi Belanda Namun status Rian Flamingo hanya sebagai pemain pinjaman dari FC Sassuolo, klub seri A Italia Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini akan habis kontrak di Utrecht pada Juni 2024 Pemain keturunan Indonesia yang sekarang bermain di Liga Inggris bersama Swansea City ini tampak cukup intens berkomunikasi dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Eric Thohir Dalam kesempatan itu, Nathan Cowaon tampak berada di bangku penonton bersama Eric Thohir dan Presiden RI Joko Widodo Pemain yang lahir di Rotterdam Belanda ini memang cukup santer dikabarkan bakal menjadi pemain yang akan berseragam daruda Soal peluang hal itu, Eric Thohir mengungkapkan bahwa kedatangan Nathan merupakan bukti keseriusan dari pemain Swansea City tersebut Salah satu Exko PSSI yang juga merupakan staf khusus kementerian BUMN, Arya Mahendra Sinulingga memberikan sinyal timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lain Hal ini sebagaimana unggahan Arya Sinulingga pada akun Instagram pribadinya saat bersama Nathan Tampak dalam unggahan tersebut, Exko PSSI itu sedang berbincang dengan Nathan Coyaon dan ayahnya di sela-sela pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam beberapa waktu lalu Nampaknya PSSI bakal kedatangan pemain naturalisasi lain selain Nathan Coyaon dalam waktu dekat Ada pun pemain yang menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi harus memiliki syarat khusus dengan kualitas yang harus lebih jauh daripada yang ada Satu persatu, yang pasti harus jauh di atas yang ada, itu syarat utama Tulis Arya Sinulingga seperti dikutip jawapos.com dari akun Instagram Arya, M. Sinulingga pada Sabtu 14 Oktober Beberapa pemain lain selain Nathan Coyaon yang disebut-sebut bakal berseragam Garuda antara lain Seperti nama Jai Idzes, Kevin Dix, Ilyas Alhaf, Ratnar Oeratmangoen dan lain-lain Kevin Dix dan Emil Audero jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya Belakangan ini, akun Instagram fanbase timnas Indonesia, Tri Bunga Ruda, menyebut bahwa PSSI akan menaturalisasi lagi dua pemain keturunan Indonesia Grade A Sebelumnya, sudah ada dua pemain keturunan yang sedang diproses yakni Jai Idzes, Fenezia, dan Nathan Coyaon, Swansea City Akun Tri Bunga Ruda mengklaim ada dua pemain keturunan lagi yang bisa jadi target PSSI yakni Kevin Dix dan Emil Audero PSSI akan menambah pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia syaratnya pemain harus berkualitas level tinggi Sejauh ini baru ada dua pemain yang sedang diproses yakni Jai Idzes dan Nathan Coyaon Tulis akun Instagram fanbase timnas Indonesia, Tri Bunga Ruda, dikutip Sabtu, 14 Oktober 2023 Kevin Dix memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang merupakan WNI, Ambon Emil Mulyadi memiliki keturunan Indonesia dari ayahnya yang merupakan WNI, Lombok, tambah akun tersebut Lantas, akankah Kevin Dix dan Emil Audero jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Sejauh ini, belum ada keterangan resmi baik dari PSSI Namun, keduanya bukan tidak menutup kemungkinan untuk dinaturalisasi demi perkuat timnas Indonesia Sebab, Kevin Dix sendiri beberapa waktu lalu pernah mengatakan bahwa dirinya tertarik membela timnas Indonesia Bahkan, profil Instagramnya saja, Kevin Dix 2, ia mencantumkan bendera merah putih di profilnya Profil pesepak bola Kevin Dix, keturunan Maluku yang tertarik naturalisasi tapi tak dapat restu orang tua Pemain sepak bola keturunan Kevin Dix 2 sorotan dari masyarakat Indonesia Setelah dia memberikan dukungan kepada skuad Garuda saat berhadapan dengan Brunei Darussalam dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Dukungan itu dia sampaikan saat merespon postingan pemain timnas Sandy Walsh yang membuat poster di Instagram Semoga beruntung, bro, tulis Kevin Dix pada kolom komentar Sandy Walsh Komentar pemain yang berkarir di FC Copenhagen, Denmark Itu pun langsung ditimpali banyak netizen Indonesia yang meminta dirinya agar ikut naturalisasi Memang siapa sosok Kevin Dix tersebut? Berikut rangkuman biodata dan profilnya Biodata nama, Kevin Dix bakar besi tempat, tanggal lahir, Belanda, 6 Oktober 1996 Keluarga negaraan, Belanda profesi, atlet sepak bola posisi, beg tengah tinggi, 184 cm punya darah keturunan Maluku dari Informasi yang beredar kalau ibu Kevin Dix berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahulu, Pulau Ambon, Maluku Tengah Namun kemudian pindah ke Belanda setelah menikah dan melahirkan Kevin Dix Tertarik bela timnas Indonesia, dia sempat digadang-gadang akan ikut memperkuat timnas Indonesia pada 2022 dengan jalir naturalisasi Kevin telah menyatakan keteratrikannya untuk memperkuat timnas Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami akan menonton! Kami akan menonton! Terima kasih.